Siasati keterbatasan lokasi untuk penampungan kotak dan surat suara pemilihan umum serentak yang dikelar 17 April mendatang. Pihak KPUD Sidoarjo menyiapkan dua gedung yang disewakan untuk menyimpan surat suara untuk pemilihan umum presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Sidoarjo. Menampung 7 juta surat suara yang nantinya akan digunakan saat pemilihan serentak di Kabupaten Sidoarjo. Selain menyiapkan gudang yang berada di KPU Sidoarjo, pihak KPU juga telah siapkan dua gedung besar sebagai tempat penyimpanan logistik surat suara untuk pemilihan tingkat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang kemudian ditempatkan di gudang KPUD Sidoarjo. Sementara untuk surat suara DPD, Presiden, DPR RI, dan juga DPRD Provinsi, akan disiapkan dua gedung besar untuk menampung surat suara tersebut. Kita sudah menyiapkan tiga gudang besar yang satu di LEPO, itu diproyeksikan untuk surat suara DPD dan Presiden, kemudian yang dipasung butuhkan itu untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPR RI, dan yang di kantor KPU untuk proyeksi surat suara DPRD Kabupaten. Sementara itu untuk pelipatan surat suara waktu yang ada dinilai cukup. Pihak KPU Sidoarjo pastikan sesuai jadwal yang telah tersusun, begitu surat suara datang dari percetakan, proses pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan lokasi penyimpanan surat suara. Sedangkan untuk pekerja yang dikerakan sebanyak 750 pekerja, yang berasal dari warga lokal yang berdomisili dekat dengan gudang penyimpanan surat suara. Dengan begitu diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan waktu yang cepat.